Terima kasih telah menonton Kesal dengan aksi balap liar, warga grobogan nekat menyerami pelaku balap liar sehingga terjatuh dan terluka Kami juga memiliki informasi inspiratif miniatur mobil mewah dari kayu jati yang mendekati ukuran mobil aslinya Kita ke informasi pertama Termakan isu kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi, antrian panjang di sejumlah SPBU terjadi pada Rabu sore hingga malam hari Namun ternyata isu kenaikan BBM bersubsidi tak terjadi, sebaliknya BBM non-subsidi yang turun harga Antrian warga untuk mengisi BBM terlihat di SPBU Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Warga hendak mengisi BBM subsidi jenis pertalat dan solar, bahkan antrian kendaraan sampai ke jalan raya Kejadian serupa juga terlihat di SPBU Bejen, bahkan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantri membeli BBM sejak Rabu sore Sejumlah SPBU di Kabupaten Semarang juga mengalami hal yang sama Antrian kendaraan motor dan mobil sampai membuat lalu lintas di jalan raya salah tiga suruh macet Warga rela mengantri berjam-jam untuk membeli BBM sebelum dikabarkan naik agar bisa menekan pengeluaran mereka Warga Kabupaten Gerobogan juga berbondong-bondong ke SPBU untuk membeli BBM bersubsidi Mereka khawatir jika isu kenaikan BBM benar-benar terjadi, apalagi kenaikannya sekitar 2.000 hingga 3.000 rupiah per liternya Ditambah lagi ada isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi Khawatir BBM bersubsidi benar-benar naik, warga Kabupaten Rembang juga mengantri di SPBU Bahkan antrian sampai memenuhi jalan raya Rembang Blora di desa Sulang Antrian semakin ramai di malam hari Sayangnya, kekhawatiran warga atas naiknya BBM terjawab 1 September, tidak ada kenaikan BBM bersubsidi terjadi, baik Pertalite ataupun Solar Justru BBM non-subsidi yang turun harga Pertamax Turbo turun dari Rp17.900 menjadi Rp15.900 per liter Pertamax Dex turun dari Rp18.900 menjadi Rp17.400 per liter Dan Dex Light turun dari Rp17.800 menjadi Rp17.100 per liter Tim Liputan melaporkan Polisi di sejumlah wilayah berjaga-jaga di SPBU menjelang kenaikan harga BBM Polisi akan menindak tegas warga yang masih nekat membeli BBM dengan cherry can Polaris Jepara menggerahkan 150 personil untuk menjaga seluruh SPBU jelang kenaikan harga BBM 1 September Polisi menggandeng peguyuban SPBU Kabupaten Jepara, mahasiswa serta toko masyarakat Penjagaan SPBU untuk mengantisipasi panik, baing dan kekisruhan di PSBU Kita melakukan kegiatan plotting personil di SPBU-SPBU wilayah Kabupaten Jepara Ada berapa personil yang disiapkan? Kita menyiapkan 153 untuk personil di beberapa titik SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Jepara Sementara di Kabupaten Demak, Polisi Posek Sayung menindak tegas warga yang masih nekat membeli BBM Pertalat dan Solar dengan jerry can Salah satu warga misalnya diminta polisi mengembalikan BBM dalam jerry can ke SPBU Onggorawe di jalan Pantura, Semarang, Demak Rencana kenaikan BBM subsidi memang mendapat respon negatif warga dan para supertruk Sehingga sebagian warga nekat menimbul BBM subsidi Pengamanan SPBU untuk mengantisipasi antrean dan kelangkaan BBM di SPBU Taufan juga melaporkan dari Kabupaten Jepara dan Demak Puluhan mahasiswa beruncuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo menolak kenaikan BBM bersubsidi Solar dan Pertalait Para mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Solo Raya membentang berbagai poster Berisi tuntutan menolak kenaikan harga Solar dan Pertalait Kebijakan itu dinilai menyengsarakan rakyat karena bakal diikuti kenaikan harga sembako Para mahasiswa justru minta pemerintah serius memberantas mafia Mikas Para mahasiswa gagal bertemu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Karena uncuk rasa dilakukan di luar jam dinas ASN Otak penimbunan solar di wilayah Rembang akhirnya ditangkap Pelaku sudah menimbun BBM subsidi sejak tahun 1986 Guvron tidak berkutik saat dibekuk Satuan Reskrim Polres Rembang di rumahnya di desa Karas Kecamatan Sedan Selasa Malam Penangkapan Guvron atas informasi bapak dan anak Iksan dan Kamil yang ditangkap saat memindahkan solar dari truk tangki Mereka mengaku hanya sebagai orang suruhan Guvron Guvron mengaku mulai menimbun solar subsidi sejak tahun 1986 lalu Ia membeli 1 liter solar seharga Rp5.150 Lalu dijual seharga Rp6.500 Pelanggannya para pemilik penggilingan padi, pemilik traktor, dan pemilik mesin penyedot air di sawah Setelah dia mendapatkan solar itu, dia jual ke bagian pemilik penggilingan padi Atau pemilik traktor, atau pemilik diesel pom air Guvron dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang Seorang guru sekolah dasar di kota Pekalongan ditangkap polisi karena menimbun solar subsidi Pengungkapan penimbunan solar subsidi oleh guru bernama Masud Berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan bak terbuka yang berulang kali mengisi solar di SPBU Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menggeledah rumah Masud Kecurigaan petugas terbukti ratusan liter solar ditemukan sudah dipindahkan dalam jerrycan Masud mengaku menimbun solar subsidi sejak selasa malam Solar akan dipakai sebagai bahan bakar diesel peralatan sound system yang menjadi usaha sampingannya Sementara di Pati, 1,8 ton solar subsidi yang diangkut dengan mobil pickup di Sita Polres Pati Mobil ini dihentikan petugas saat melintasi jalur Juwanawe dari Jaksa Selain menyita solar subsidi, sopir dan kernet juga ditangkap Mereka mengaku hendak membawa solar subsidi ke penampungan sebelum disalurkan kepada para nelayan dan pabrik Polisi akan mengungkap otak penimbunan BBM subsidi di wilayah Pati Sementara itu warga kota Solo mulai ramai mendaftarkan diri ke aplikasi MyPertamina Bahkan pihak SPBU sampai menyiapkan posko pendaftaran Di SPBU Manahan Kota Solo, sejumlah orang tengah mengantri untuk mendaftarkan diri di aplikasi MyPertamina Mereka memiliki datang ke posko karena dinilai lebih mudah terutama bagi para lansia Manager SPBU mengatakan terjadi peningkatan pendaftaran sejak isu kenaikan BBM jenis Pertalight dan Solar mulai terdengar Aplikasi MyPertamina dipakai bagi para pembeli BBM subsidi dan untuk memantau konsumsi BBM masyarakat Kerap mengganggu ketenangan sejumlah pembalap liar di jalan Diponegoro, Kabupaten Gerobogan Disiram warga sekitar Akibatnya salah satu pembalap liar terjatuh dan mengalami luka lecet Peristiwa ini terjadi di jalan Diponegoro, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Gerobogan Sejumlah orang yang menggelar balap liar disiram warga sekitar karena dinilai mengganggu ketertiban Akibatnya salah satu pembalap liar terjatuh dan mengalami luka lecet Menanggapi peristiwa pada Sabtu malam itu Polres Gerobogan memanggil seluruh pihak Dalam pertemuan polis meminta masing-masing pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak main hakim sendiri Saya tidak akan mengulangi kegiatan balap liar lagi Dan pesan untuk teman-teman jangan melakukan balap liar di area Kabupaten Gerobogan Dan kami yang akan berusaha menghibur pada semua warga akan tidak mengulangi perbuatan yang sekiranya terkesan arogensi atau main hakim sendiri Namun sudah kita berikan edukasi, hibuan, dan pembinaan sehingga yang bersangkutan benar-benar paham Tentang etika dan sopan santun di jalan raya untuk tidak melaksanakan ataupun melakukan balap liar lagi Dan untuk masyarakat kami himbau untuk tidak main hakim sendiri Polisi menghimbau agar warga melaporkan aksi balap liar yang terjadi sehingga eksekusi para pelaku balap liar bisa dilakukan pihak perwajib Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Gerobogan Truk muatan motor terguling ke sawah di jalan raya Salatiga, Karanggede, Kabupaten Semarang Penyebab kecelakaan diduga karena truk tidak kuat menanjak Truk muatan motor ini terguling masuk sawah di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pada selasa malam Sopir truk mengatakan truk tak kuat menanjak Selain itu, rem truk diduga tak berfungsi Akibatnya truk mundur dan masuk sawah Rencana membawa 24 motor dari Semarang ke Sragen pun gagal Sopir truk selamat dari kecelakaan dan evakuasi truk membuat jalan macet dari kedua arah Pelaku pencurian di kantor DPRD Pati akhirnya ditangkap Pelaku mencuri berkas untuk dijual ke pengepul barang bekas di Kabupaten Kudus dan uangnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Pencurian berkas dan dokumen penting di kantor DPRD Pati pada pertengahan Agustus kemarin akhirnya terungkap Pelaku, JHK, warga Duku Seti ditangkap bersama tiga anak buahnya Pelaku mengaku sengaja mencuri berkas dan dokumen dari kantor pemerintah untuk dijual ke penampungan barang bekas di Kabupaten Kudus Motifnya sederhana, hasil pengepulan dokumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Dari tangan pelaku polisi mencita berkas dari tiga kantor pemerintah Wak hasil penjualan berkas sekitar 1,5 juta rupiah dan mobil bak terbuka dalam melancarkan aksinya Pelaku mengaku mengelabui para penjaga kantor dengan meminjam nama pimpinan kantor Sehingga ia bisa leluasa mengambil berkas Pelaku yang bersangkutan ya hari ini mencuri dokumen, dokumen penting yang sudah tertentu dalam bentuk jihitan Dan ini dokumen penting yang ada di kantor DPFD, Oman dan Pati termasuk di kantor seberindah dan di kantor sakur PP Dengan cara mengelabui penjaga yang ada di kantor, setiap kantor ikansi tersebut Karena di masing-masing kantor itu kan ada penjaganya termasuk di DPFD Kini JHK bersama tiga rekannya dijerat dengan pasal 362 KAUHP Tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara Tovan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati